Intro Setiap perusahaan otobus yang melakukan operasional di terminal tipe Aharjamukti Kota Cirebon akan ada penambahan armada, seperti PO Bus Prima Jasa yang melakukan aktivitas pelayanan kepada penumpang jurusan Cirebon Bekasi dan sebaliknya. Bus reguler yang disiapkan sekitar 30 armada dan tambahan 4 armada bus namun akan beroperasi secara maksimal pada H-7 Lebaran sampai H-7 Lebaran atau untuk melayani arus mudik dan balik lebaran. Salah satu pengelola PO Bus Prima Jasa mengaku kemungkinan momentum mudik kali ini akan ada lonjakan sehingga akan diberlakukan penyesuaian tarif sekitar 10 persen. reguler kan 4.30 ya, tambahan untuk tambahan untuk membantu kelancaran arus mudik, 4 unit, jadi 34 unit. Oh tambahannya 4? Iya. Berarti mulai beroperasi maksimal kapan Pak? Min 7, hari min 7, 7 plus. Berarti 14 hari ya? 7 hari sebelumnya dan 7 hari sebelumnya. Min 7, H plus 7? Iya, H plus 7. Nah untuk tahun ini perkiraan ada lonjakan penumpang kembang? Insya Allah ada, insya Allah ada. Ada perpiksi lonjakan penumpang. Nanti bus beroperasi kemana? Cirebon kemana? Cirebon ke Bekasi. Bekasi ke? Jadi Cirebon itu lintasan, jadi awal penggantan kita dari terminal Cirego masuk Cirebon, masuk ke Bekasi. Para PO Bus dihimbau untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan kendaraan dan awak bus. Untuk memberi keselamatan dan kenyamanan dalam mengantarkan penumpang. Hussein Sadra, RCTV Cirebon.